Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in ama ba'du Pertama-tama marilah sama-sama sahabat islami dimana berada Kita panjarkan puji dan syukur kehadrat ilahi robbi Dimana sampai pada detik ini kita sama-sama masih dapat berjumpa kembali Di acara kesayangan kita yaitu serambi islami Tak lupa juga salawat dan salam kita panjarkan kepada jenjungan nabi besar Muhammad SAW Yang telah begitu memberikan banyak tuntunan kepada kita semua Hingga membawa dari zaman yang penuh kegelapan hingga ke zaman yang terang-benderang Seperti saat ini Nah seperti di studio ini juga terang-terang sekali ya Wajah ibu-ibu cantik-cantik Ini pada gak sekolah ini Libur Libur Loh kan yang namanya menuntut ilmu mah gak kenal umur ya bu ya Iya kan Iya bener Apa ini ABG-ABG semua nih Yang namanya ilmu bisa dibilang sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah Dalam kehidupan sehari-hari Anda tahu kita gak jarang juga sering sekali ketemu dengan masalah Karena persahabatan, karena urusan pekerjaan, karena urusan keluarga Dan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi adalah ilmu Tapi banyak juga dari kita yang merasa saya kan sudah cukup berilmu Saya kan sudah cukup tahu Saya kan sudah cukup berumur Ada yang merasa sudah cukup berumur? Iya Iya Tapi sudah merasa cukup tahu? Ya karena yang namanya belajar itu adalah tanpa batas Itulah tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai belajar tak mengenal batas Dan di studio sudah hadir ibu-ibu dari Majlis Ta'lim, Sirotul Mustaqim, Jakarta Utara Betul bu? Betul Kira-kira dari periuk tuh bawa oleh-olehnya apa kalau ke studio ya? Hah? Masalah Masalah, jangan bawa masalah dong Oke oke baik Insya Allah nanti masalahnya sama-sama kita temukan jawabannya Tapi sebelumnya saya mau mengajak Anda dan kita semua untuk mengikuti Bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kori Ukhti Ilfi Zakiyah Darmanita Yang akan membacakan surah Toha ayat 113 sampai 114 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatih Kaburftuna Wa kath Birthday Wa kathalika anzalnahu qur'anan Arbiyyyan wa sallafna fihi minal wa'id wa sallafna fihi minal wa'id la'allahum yataquna an yuhdithu lahum zikrah Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil-qur'ani min qabali ayyukadai laika wahyu wa kunwabi zidani ilma sadaqallahul azim sadaqallahul azim wa sadaqa rasuhul karim terima kasih ukti ilfi zakia darmanita yang telah menantukan ayat suci surah toha 113 sampai dengan 114 ini berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai belajar tak mengenal batas maka dalam surah tadi juga ada seperti doa gitu ya berikan hamba ilmu rabi zidni ilmar ya Tuhan tambahkanlah saya ilmu nah untuk membahas lebih jauh mengenai tema kita pada pagi hari ini kita langsung saja akan mengundang ustadz kita guru kita nanti ibu-ibu kalau misalnya mau bertanya langsung bisa bertanya kepada beliau tapi jangan tanya nomor telepon jangan tanya nomor rumah juga ya ibu ya itu nggak ada kaitannya sama-sama kita pada pagi hari ini langsung sama-sama kita sambut ustadz subki al-bukhari al-bukhuri mohon maaf al-bukhuri assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu semua ustadz subki al-bukhuri apa kabar ustadz alhamdulillah baik ustadz ini kita temanya pagi hari ini adalah belajar tak mengenal batas nih ustadz tapi ya itu dia kadang-kadang mungkin saya sendiri begitu temu satu permasalahan atau satu pertanyaan atau satu ilmu baru merasanya kita ah ini mah gue udah tau ini mah saya udah ngerti jadi karena ngerasa cukup itu ada apa ya keengganan untuk menambah ilmu padahal Allah itu kan suka dan menarikkan derajat orang-orang yang berilmu begitu ya ustadz ya monggo ustadz untuk memberikan tausia dan pencerahan buat kita semua baik bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah amma baad para pemirsa TPRI dimanapun anda berada dan ibu-ibu dari majlis taklim sirotul mustaqim alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah sehat walafiat untuk menjadikan awal hari ini lebih baik untuk hari esok apalagi tema yang kita bahas adalah tentang menuntut ilmu tanpa batas ini yang hadir juga kan ya bervariasi ya kan kayaknya ada yang baru lulus SMA kemarin anaknya gitu ya kan cucunya ada yang kelihatan sudah berumur tapi ya memang menuntut ilmu itu madal hayat sepanjang masa sampai ada perkataan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad bahwa kita menuntut ilmu itu dari buayan sampai meliang kubur, meliang lahad dan Quran kalau tadi kita cermati firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dibaca oleh ukhti ilfi tadi ya itu di roksul ayat atau di ujung dari ayat seratus empat belasnya ada doa tadi udah sempat dibaca wakurrabi zidni ilma dan ini adalah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita supaya berdoa dan diawali juga dengan wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyuh ini ada riwayatnya di dalam tafsir Ibnu Kafir disebutkan bahwa Nabi jangan tergesa-gesa untuk membaca Al-Quran dengerin dulu Jibril sampai selesai mengimlakkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengerin dulu kemudian setelah itu sampai selesai Allah menyampaikan wahyunya dan kita juga kemudian bisa mengambil hikmahnya disini misalnya waktu baca Qur'an kita kemudian tela'a mutola'a lagi baca dan baca sampai kemudian kita bisa mendapatkan hikmah kalau kita gak dapat wahyunya karena wahyu khusus buat baginda Nabi SAW kita dapat ilmunya dapat keberkahannya dan kemudian kita doa rabbi zidni ilman dan tadi saya juga dengar tadi waktu Ustadz Bayu wah amin insya Allah didoain jadi Ustadz amin ibu ya nyampein bahwa memang yarfailahulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat bahwa dengan kombinasi antara iman sama ilmu itu akan menaikkan posisi orang ya beberapa derajat ya mungkin lahirnya sama dari kampung yang sama tapi yang satu sekolah terus sampai sebut aja lah misalnya dia menyelesaikan S3 apalagi dari luar negeri begitu kembali pasti dia sudah punya posisi yang berbeda kalau dia belajar agama misalnya tadinya sama-sama jamaah di masjid tapi karena dia sudah menempuh pendidikan yang lebih tinggi posisinya beda temennya jadi jamaah dianya jadi khatib atau dianya jadi imam karena ilmu kemudian Allah memuliakan dan mengangkat derajat kita ya makanya kalau kita mau mulia dan terangkat derajatnya jadilah ibadah aja kalau kita kerjakan tanpa ilmu kalau enggak ditolak ya karena tanpa ilmu gimana ibu kenapa solat isa lima rokaat masih rada seger gitu kan sayang ini gitu kan subuh ditambahin enggak semuanya udah ada aturannya kita tahu ibu kenapa enggak solat bakdia enggak solat bakdia oh ini bakda asar ya bakda asar enggak ada bakdianya gitu kan ada ilmunya iya kan kita sering dengar tuh siapa aja yang beramal tanpa ilmu mardu datun latuk balu dia akan tertolak dan enggak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya pesen dari Al-Quran pagi-pagi Alhamdulillah kita udah dapat pesen Al-Quran ya bu biasanya ada banyak orang tapi bukan ibu-ibu disini ya bu ya pagi-pagi bukannya doa Alhamdulillah dia tahu ada ilmunya kayak mau tidur baca tabarok kalau dia enggak tahu enggak pernah ngaji enggak pernah hadir di majlis ta'lim mana tahu dia bahwa kalau kita baca itu punya nilai ya kan bangun dia baca zikir ya waktu dia zikir wudu itu ikatan setan lepas dari dari ubun-ubunnya ya kan kalau dia enggak paham ya dia enggak akan melakukan dan enggak akan menambah kebaikan dari kehidupan sehari-hari kalau dia tahu Alhamdulillah kemudian wudu terlepas ya kan kalau zikir terlepas satu wudu terlepas dua kalau dia sholat terlepas tiga ikatan karena setan kalau malam mengikat manusia dengan tiga ikatan alaqa piyati ra'si ahadikum salaswa uqad jadi tiga ikatan tuh kalau kita mau tidur sambil bilang tidur yang panjang udah jangan bangun-bangun ya keterusan dong terus tidur tanggal satu bangun tanggal tiga dua waduh enggak ada Ustadz tiga dua suruh menikmati malam tapi kalau yang tahu tidur dia baca kulhu baca kularudul palak ini diajarin nih sama Nabi lah kalau enggak menuntut ilmu kalau enggak belajar mana tahu ditiwop minta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena musuh abadi manusia as syaitan pengennya kita tergelincir pengennya kita salah pengennya kita terjatuh pengennya kita enggak zikir ya wama yaksu an zikir rahmanu qayyud lahu syaitanan fahuwa lahu qarim ya karena dia enggak zikir setan jadi temennya tiap hari dibisikin ya mau ke mana nih mau ke majelis majelis ilmu apa majelis gosip gitu kan hmm kan ada dua ya kan bener sama-sama ada yang nyampur kadang-kadang majelis ilmu juga majelis gosip eh tahu enggak itu sepatunya baru nah itu belinya nyicil sebelah-sebelah misalnya tapi itu kan ilmu Ustadz bukan ya bukan oke nanti kita lanjut lagi Ustadz sebenarnya ilmu seperti apa yang sebaiknya kita cari ilmu yang bagaimana dan cara mencarinya seperti apa yang diredoi Allah subhanahu wa ta'ala jangan kemana-mana ibu-ibu yang dari studio dan juga sahabat islami dimanapun anda berada serambi islami akan hadir kembali hanya di TVRI kami kembali terima kasih sahabat islami dimanapun anda berada anda masih bersama kami di serambi islami semuanya senang sekali pada pagi hari ini sama-sama semangatnya bisa terasa di studio dan mudah-mudahan sampai ke anda yang lagi menyaksikan acara ini dimana sebelum memulai hari kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz Suki Al Buguri yaitu mengenai tema belajar tanpa batas tadi udah disampaikan juga nih oleh Ustadz emang ada banyak kelebihan dan juga kemuliaan yang diterima oleh makhluk Allah kalau menuntut ilmu derajatnya ditinggikan seperti begitu ya Pak Ustadz nah cuman ilmu yang seperti apa nih yang boleh kita cari apakah misalnya kalau kita denger gosip tetangga itu kan biar kita update Ustadz biar kita tahu up to date gitu itu boleh nggak? ya makanya para pemirsa dimanapun anda berada mungkin bagus juga kita cermati satu doa yang dibaca oleh Nabi SAW yang bunyinya gini Allahummanfa'ni bima'allamten Ya Allah berikan aku manfaat dari ilmu yang aku tahu kalau denger gosip kan nggak ada manfaat malahan jadi nambah dosa dosa kita nambah kebaikan kita bisa hilang makanya disini Nabi ngajarin Allahummanfa'ni bima'allamten kemudian wa'allimni ma'yanfa'uni ajarin buat saya yang bisa mendatangkan manfaat makanya kan ada ilmu yang nggak boleh dipelajari yaitu misalnya ilmu sihir ilmu santet gitu kan ini tidak yang lain silahkan pelajarin teknik bikin donat yang nggak pakai bolongan misalnya itu namanya kue bantal teknik segala macem ibu silahkan teknik masak air nggak pakai api tapi mateng ya kan ah ya nah itu boleh silahkan dan kemudian habis itu wa'allimni ilmah dan ya Allah tambahin saya ilmu jadi mudah-mudahan kita belajar ilmu-ilmu yang manfaat dan kalau kita udah dapat ilmu ilmunya yang memberikan manfaat juga buat kemaslahatan dan kemudahan ya kalau kayak tadi saya baru tahu sekarang bahwa ibu kokom misalkan itu bukan ilmu kalau makan banyak misalnya nih kayak gitu itu bukan sesuatu yang menatangkan kepada manfaat ya kalau itu memudahkan membantu kita karena mungkin perlu juga saya sampaikan sebelum kita nanti akan ada atau tanah jawab satu hadis dulu saya pernah dengar pertama kali dari salah seorang dosen saya orang Sudan hadis ini dalam satu riwayat disebutkan orang man salaka tarikon yabtaghi fihi ilman sahhalallahulahu lahu tarikan ilal jannah jadi orang man salaka tarikan yabtaghi fihi ilman sahhalallahulahu tarikan ilal jannah orang yang berjalan ibu nih dari Jakarta Utara sampai ke Jakarta Selatan EPRI jalan pennaik mobil ibu? ya kita anggap berjalan dari sana ke sini jauh jaraknya itu sama aja di dalam perjalanan niatnya menuntut ilmu kesini niatnya mau kesorot kamera atau menuntut ilmu? kalau bisa mau dua-duanya ya ibu ibu kalau dia yabtaghi fihi ilman sahhalallahulahu tarikan ilal jannah jadi Allah akan mudahkan jalan ke surga insyaallah amin ibu jangankan jalan ke surga kita mau belanja nih kebetulan tempatnya gak tau ibu pasar yang murah pasar kaget sini sebelah mana oh lurus belok kiri oh girang kita ditunjukin jalan ke mall gitu kan ini jalan ke surga sahhalallahulahu tarikan ilal jannah dimudahkan jalannya menuju surga apa yang gak luar biasa makanya dari mulai buayan sampai kita mau meninggal dunia namanya dimudahkan kita mau lakukan itu sepanjang masa betul gak bu? itu kemudian juga ada keterangan kalau ini hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bimasana jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini lisan rasulullah ya karena ini hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya para malaikat itu merendahkan sayap ya merendahkan sayapnya artinya memuliakan orang yang nuntut ilmu ya kenapa? ridhan bimasana karena ridha dengan apa yang dituntut oleh orang yang mencari ilmu malaikat aja begitu makanya kita dapetin kan di dalam Quran Nabi Adam itu dihormat oleh malaikat sebabnya ilmu ya kan begitu wa'allam adam al asma a'kullaha thumma araduhum alal malaikata ya begitu Allah ngajarin Nabi Adam ilmu Allah perintahkan ditampakkan kepada malaikat ya kemudian malaikat diperintahkan sujud sama manusia sama Nabi Adam kenapa? karena ilmunya Allah sudah wa'allama adam al asma allama yuallimu Allah ngajarin ya dan disini dalam hadis juga disebutin malaikat aja artinya memuliakan dan menghormati para penuntut ilmu ridhan bimasana karena ridha senang dengan orang-orang yang berjalan menuntut ilmu ya kemudian yang berikutnya wa'innal al-alim la yastaghfiru lahu manfis samawati wal'art sungguhnya orang alim itu nanti semua penduduk langit dan bumi akan memohonkan ampun buat yang menuntut ilmu insya Allah hatal hitan filma sehingga ikan di laut itu ikut memohonkan ampun buat para penuntut ilmu ini ibu datang kesini jauh-jauh perjalanan hatal hitan filma ikan ikan teri lagi mohon ampun ini buat itu ya bu ya berapa jumlahnya ikan teri ibu beli sekilo aja ada berapa ya kan ada berapa ratus ekor itu ikan teri hatal hitan filma ikan-ikan aja disini disebut manfis samawati wal'art ya siapa-siapa yang di langit dan di bumi ngapain mohonin ampun mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu insya Allah makanya kita pengennya madal hayat sepanjang hidup kita supaya dapat kemuliaan supaya dapat kemudahan supaya juga kita bisa dapat istighfar daripada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga ada keterangan lagi yang menyebutkan wafadlul alim alal abid keutamaan atau kelebihan seorang alim dibandingkan abid abid itu ahli ibadah orang yang ibadah bagus abid tapi lebih bagus lagi alim karena itu seperti al-Qamar seperti bulan ala sa'iril kawakib dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain ibu kalau lihat cahaya di langit malem-malem yang gede namanya apa bu bulan bintang walaupun ada yang lebih gede gak segede bulan ya ada yang secara real dia lebih gede tapi kelihatan kalau dari bumi bintang cuma kelap-kelip bulan apalagi ibadah bulan purnama ya bintang kecil ya orang yang ahli ibadah bagus dia ahli puasa tapi kalau yang puasa itu orang yang ngerti ilmu orang ahli solat bagus tapi kalau yang ahli solat itu punya ilmu tahu betul ya tahu sejarahnya kenapa ada ucapan berarti berarti memang ada baiknya supaya ibadah kita juga mendapatkan kesempurnaan kita tahu apa yang diucapkan apa yang dilakukan apa maknanya pasti akan lebih punya nilai wah subhanallah mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini justru menggerakkan kita untuk menambah ilmu karena belajar tanpa batas ya ibu-ibu ya nah nanti setelah ini ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Siratul Mustaqim boleh bertanya apapun yang berkaitan dengan tema silahkan langsung diajukan untuk itu sahabat islami jangan kemana-mana tetap bersama kami di Serambi Islami tentunya hanya di TVRI kami kembali sahabat islami terima kasih anda masih bersama kami ada saya Bayi Oktara Ustadz Subki Al-Baghuri dan juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Suratul Mustaqim tentunya masih di acara Serambi Islami tema kita pada pagi hari ini adalah belajar tanpa batas untuk mencari ilmu tentunya ilmu banyak yang bilang bagaikan cahaya yang bisa menerangi dunia tadi Ustadz Subki juga mengatakan bahwa ilmu itu orang yang berilmu seperti bulan diantara bintang-bintang begitu terangnya begitu cerah dan begitu indahnya dan ilmu akan membuat ibadah seseorang juga semakin bermakna tambah lagi kalau kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki begitu ya Ustadz ya nah taunya ilmu itu bermanfaat atau tidak itu gimana sih Pak Ustadz ya kalau kita ditanya bagaimana ilmu itu memberikan manfaat ya hasilnya adalah amal misalnya dia nuntut ilmu baca akhlak nabi kemudian akhlak nabi itu sedikit demi sedikit diterapkan dalam kehidupan oh dia sejak ngaji sekarang tadinya misalnya omongannya kurang bagus karena rajin ngaji rajin jikir akhirnya kemudian berubah tadinya latahnya masih kurang bagus sekarang karena sudah ngaji latahnya baca tabarok waduh ini kan berarti sudah ada perubahan iya iya benar 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 tadinya pelit banget begitu dia baca hadis bahwa orang bakhil itu tidak disukai oleh Allah Rasul SAW akhirnya kemudian dia berubah dikit-dikit ya kan senang untuk berbagi senang untuk memberi ya itu kan bisa kelihatan ya yang tadinya nggak ramah sama tetangganya setelah dia ngaji dia tahu bahwa wajuhun tolik kata nabi orang yang wajahnya ceria apalagi kepada saudara dan tetangganya itu sedekah akhirnya pagi-pagi sambil nyapu ada orang lewat senyum tadinya merasa paling soleh sendiri ibu udah pakai busana muslimah terus ada orang lari pagi masih pakai celana pendek ya kita bermuka masem ahlin raka misal tapi kalau orang itu dia sudah mendapatkan ilmu mungkin dia tegur itu bagian dari dakwah kan menyapa lari ya bu iya biar sehat iya saya juga sebentar lagi lari kok dari kenyataan nggak pokoknya dia tuh jadi lebih baik lagi masak tadinya pelit oh tau nih nabi masak rendang lebihin dagingnya ini jangan kuahnya kasihan tetangganya dibilang dikasih ini apa nih semur tapi air doang hitam itu terap dalam kehidupan tadinya misalnya sama istri atau sama suami kurang sabar ya bu jadi kemudian lebih baik ada kemarin temen saya seorang ustad bilang ah saya mah seneng istri saya di samping cantik dia juga pintar nyari uang maksudnya maksudnya jadi suami taruh duit dimana aja ketauan taruh di selipan topi tetep aja kekejar ini ibu-ibu disini nih pasti nih oh kalau ini enggak iya ah laki jadi bagus kalau mau minta tambahan belanja belanja iya enggak pakai cara-cara yang eh duit segitu bisa beli apa wah sekarang enggak kalau mau tambahan belanja disodorin aja daftar harga telur kan suaminya baca oh sekarang udah 30 ribu akhirnya ditambahin jadi supaya membuat ilmu yang kita dapatkan yang kita kejar itu bermanfaat ya harus diamalkan kalau enggak ya sia-sia bu percuma udah buang waktu buang tenaga dan itu bisa jadi indikasi atau indikator ilmunya manfaat karena ilmunya dipakai kan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin kata pepatah gitu ya bu ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah bukan enggak ada manfaatnya pohon tanpa buah buat neduh enak ya kan cuman nyampah melulu ya bener gitu aja udah tapi kalau pohon ibu pohon durian ya kan duriannya banyak ibu sambil berteduh ngarepi durian jatuh jangan dong kalau kena lumayan minggir dulu gitu kan baru duriannya jatuh ambil mahal manfaat gitu iya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memambil manfaat dan mengamalkan ilmu kita ya ibu ibu sebutkan ibu namanya dan dari mana nama saya ibu mariani dari majlis alim sirotul mustakim sungai bambu Tanjung Priuk pertanyaannya bu pertanyaannya Pak Ustadz seperti yang Pak Ustadz tadi tanya Bapak sampaikan bahwa kita diwajibkan menuntut ilmu dari buayan ibu sampai masuk liang lahat masalahnya Pak Ustadz walaupun kami yang sudah lanjut rajin Pak Ustadz semangat kalau mencari ilmu tapi kadang-kadang nggak suka ini Pak nggak dapat gitu Pak Ustadz hari ini dapat besok kadang lupa lagi gitu bagaimana caranya supaya ilmu bertambah dan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana supaya nggak gampang lupa begitu Pak Ustadz ya ini ibu ini nyindir saya juga sebenarnya ya jadi saya ini kan baru aja punya mantu umur 4 mau masuk 50 sunatullah lah ya udah mulai mundur kalau dulu Bu Ustadz belum ngomong saya udah tahu bagaimana caritanya kalau Ustadz caranya saya juga mau ilmunya begitu tuh malahan jadi kalau guru dulu Ustadz ngimlah misalnya kanan Nabi SAW kemudian saya denger dan saya bisa jawab ulangan itu dengan precis apa yang diucapkan sama dosen saya dulu ya tapi sejalan dengan waktu ya ada kekurangan nah sekarang solusinya gimana nih ya mungkin yang pertama ini ada di dalam kitab ta'limu ta'lim makanan bergizi ya Bu boleh misalnya anggur kismis itu disebut ya mungkin korma makanan yang punya kualitas itu bisa menentukan juga sebab ibu kalau makan nasi doang dua piring setengah itu Bu nyender aja suaranya udah beda temen kita di satu majlis nih satu ta'lim baru nyender nasi uduk nasi uduk sepiring bihunnya sepiring ya jadi udah karbo semua makan yang bergizi makan yang buah ya kayak tadi kismis anggur terus yang kedua ini ada semacam mahfuzot bunyinya gini al-ilmu sayidun wal-kitabatu qaiduha wal-kitabatu qaiduha ilmu itu seperti hewan buruan jadi kita kalau ke hutan nyari hewan berburu ya kita nyari ilmu itu sama aja kayak kita lagi berburu wal-kitabatu qaiduha dan nulis itu adalah pengikatnya jadi kalau udah dapet ikat tulis kalau besoknya lupa baca lagi anmu roja'ah ilmu misalnya kemarin ngaji aduh buka lagi itu kayak dianggap orang berzikir karena kan baca ayat lagi oh iya kemarin baca ayatnya ini nih di Quran surat toha ayat 114 Nabi ngajarin sambil dia baca wakurrabi zibni ilma dia ulang-ulang lagi dia catet lihat catetannya kalau ada ini ibu-ibu kelihatan gak nyatet tapi emang gak bawa tulisan gitu tapi kan ada ada yang pakai handphone eh pemirsa di rumah itu aning menyiapkan ya bu ya karena kalau kita lupa hari ini bisa kita lihat baca lagi jangan sampai ibu-ibu hadir majlis kata kiainya kalau rizkimu mudah amalin ya razaki ya razaki ya razak wahai Allah yang maha pemberi rizki lah karena gak dicatet di jalanan lupa begitu turun dari bajai ada angkot waduh ilmunya liwat tadi tadi ya razak apa ya jarak ya akhirnya sampai rumah baca ya jarak ya jarak makanya kalau ada catetannya kan ah bukan ya razak gitu ya bu ya paling gak saya kasih dua ya kita sepanjang sejalan dengan umur beda sama anak-anak muda saya pernah baca tentang Syekh Abdullah bin Mubarok dia lagi lari-larian aja di masjid masih kecil masih ya TK lah gitu lari-larian di masjid denger guru ngajar itu anak bisa Syekh Abdullah bin Mubarok masih anak-anak mampu mengulangi percis dengan titik dan koma lah kita udah dengerin melotot ngatot begitu ditanya apa tadi ya katanya ah makanya itu tadi makan yang yang bergizi yang halal ya gue ya jangan lupa dicatet saya suka saya kalau ke Mekah itu ya bareng kita lagi itu merotohan berapa waktu itu kita bareng 2014-2015 ya saya beli kismis ya atau makan anggurnya itu makanan yang bisa memberikan kekuatan kekuatan otak kita ya insya Allah mudah-mudah menjawab pertanyaan ya ya jangan cuma nasi uduk bihun iya cireng cimo cilok baris-baris yang ngeganjel emang ngeganjel gitu kan tapi gak cukup buat ngeganjel doang makanan yang bergizi biar nutrisi otaknya terpenuhi tercukupi tercukupi ya kalau terlalu kebanyakan makan dia akan nguap mulu malah ada banyak juga yang kemudian diikuti dengan kesolehan rajin tahajud rajin puasa itu bisa bikin ecer otak insya Allah dulu ada seorang dosen saya dokter Abdullah dari Mesir sama Syekh Saad dulu dari Mesir juga beliau biasa gitu jadi dia kalau bakda zuhur tidur dikit habis itu bangun ya habis asar sambil minum teh apa-apa dia buka kitab nah itu habis bangun tidur habis sholat asar itu karena dia seorang Syekh gitu kan bukan pegawai ya kalau pegawai repot juga tidur dari Johor ya waduh dipanggil sama bos dipanggil sama bos kalau beliau gitu ah bakda asar dia baca terus sama habis tahajud nunggu subuh dia baca terus habis sholat subuh baca lagi Quran sampai terbit matahari nah jadi bisa dipakai tuh nah bisa juga waktu-waktu tertentu ya dan harus tahu triknya ya kan kalau kalau para ulama ngikut nabi itu tidur awal jadi habis isa kalau nggak ada kerjaan tidur ya kecuali ibu punya catering habis isa malah bikin masak masak gitu kan itu kan beda ini lagi kosong tidur bangun di awal kalau bangunnya tidurnya udah cukup kalau tidur jam 9 aja 10 11 12 1 2 3 wah 6 jam itu udah seger ya apalagi kalau 7 jam sekarang jam 4 untuk Jakarta loh masih oke karena waktu subuh kita sekarang kan agak mundur masih dapat nah kalau itu manajemennya bagus insya Allah kita juga bisa dapetin kapan waktu yang tepat untuk belajar iya jadi penting juga ya punya strategi gitu ibu ini apalagi ya mungkin tadi seperti sampaikan Ustadz udah tidak muda lagi kalau zaman muda sih mungkin ya gampang kapan aja menyerap gitu kayak spons cuci piring ya ibu ya tapi sekarang kan harus ada waktu-waktunya supaya kita ya bisa mendapatkan ilmu dan nggak lupa begitu aja jangan lupa dicatat seperti berburu dan diikat nanti kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Ustadz masih ada banyak yang mau bertanya dari dimana pun ada berada jangan kemana-mana kami akan kembali lagi tentunya hanya di serambi islami pun ada hati hanya di TVRI kami kembali terima kasih anda masih bersama kami tentunya di serambi islami pun ada berada hati disiarkan dari studio TVRI Jakarta tema pada pagi hari ini adalah belajar tanpa batas tadi udah ada yang nanya nih bagaimana caranya menyikapi supaya nggak gampang lupa Ustadz udah kasih tau tuh triknya nih tapi ada juga jamaah lain yang mau bertanya apa Ustadz? siap-siap kita kasih kesempatan ya ada yang mau bertanya? siap jangan lupa semuanya dong ada yang nunjuk dua tangan dua-duanya langsung diangkat gimana Ibu? silahkan memang lagi jamannya kali ya nunjuk juga begini langsung begini silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ibu Rahma dari Majis Ta'lim Suratul Mustaqim Sungai Bambu Tanjung Priuk iya ibu saya mau bertanya ibu-ibu senang sekali ke pengajian tapi ternyata bapak-bapak suka menghalanginya jadi ibu-ibu suka ngadu bagaimana nih tiap kita mengaji begini begitu begini bagaimana cara kita untuk memberikan memahami apa memberikan kepahaman pada suami makasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita tampung dulu pertanyaannya atau jawab dulu Pak Ustadz? ini enaknya boleh lanjut aja tampung dulu ya jawab aja kali ya boleh silahkan Pak Ustadz jadi ibu luar biasa sekali pertanyaannya ibu-ibu senang ke majlis tapi kadang-kadang suami suka larang ini ibu memang suami itu kan rabbul usrah kepala keluarga pimpinan rumah tangga mesti ditaat dan perempuan dalam hadis disebut kalau atoat zaujah dakhalat jannati rabbiha kalau taat sama suaminya bakal masuk seharga ya kan nah ini benar mau puasa Senin kemis aja pamit lapor izin mau puasa jadi ini posisinya suami malahan kalau seandainya manusia boleh sujud sama manusia Allah memerintahkan istri untuk sujud kepada suaminya la'adzami haqihi karena sangat besarnya hak-hak suami disini kita tidak menafikan artinya kita tidak ya memang kita mengakui suami itu punya kedudukan yang sangat luar biasa di dalam keluarga nah disini ibu punya peranan penting untuk izin sama suami kalau cara izinnya bener insya Allah dikasih ya misalnya wahai manggilnya apa nih ada yang manggil abang ada yang manggil ada yang manggil say say juga ya kan ada yang bilang say asem sayur itu sayur pokoknya macem-macem misalnya aa mas ya abang dirayu dirayu ini mau menuntut ilmu supaya saya paham agama supaya saya bisa mendapatkan kemuliaan kemuliaan menuntut ilmu kalau caranya bagus mungkin suami kita nih duit wah ini ya kan 2 juta setengah walhamdulillah buat taklim aja langsung 2 juta setengah bayangin aja ya kan tuh sekalian belanja bulanan katanya kan ah ini sebenernya tinggal kita ibu-ibu kan paling pinter ngerayu suaminya dateng pijit dulu ada maunya loh gitu nanti esok iya tapi kita tapi kita lembut aja misal ada maunya loh abang tawa aja oh gitu iya bu ha jajinya kemana izinnya jangan pas mau berangkat ya misalnya sehari sebelumnya sambil di dipijit besok ada pengajian ya misalnya wah ustajahnya yang dateng ya itu yang bagus penyampaian Insya Allah kalau caranya baik iya karena kan kadang ada juga ibu-ibu yang over ngajinya dari minggu sampai minggu lagi wah elah dan sampai suaminya gak keurus anak-anaknya kayak anak ayam ilang gitu kan gak keurus begitu pulang suaminya ngeliat anaknya pakaian atas doang bawahnya belum kepake maknya belum sempet gitu kan tapi kalau semuanya udah rapi begitu pulang ngeliat masakan ayam udah ayam udah begitu dibuka siap nih jadinya oh walaupun istri saya keluar nuntut ilmu tidak menghalangi dia melayani suami dan anak-anak berarti kewajiban sebagai seorang istri harus dilakuin juga jangan diabaikan iya sebagai ibu gitu ya dan kalau sampai dilarang juga ibu minta suami ngajarin ya kalau saya gak boleh keluar ajarin saya gimana caranya gini iya ayo bu kak tadarus tajwid alhamdulillah gak taunya suaminya ah gak bisa ngaji katanya iya ajak bareng kalau dia gak bisa ajak bareng dengan cara yang baik jangan tuh saya gini-gini dulu kecil mundar-mandir depan madrasah mundar-mandir belajar gak jualan es gitu ah gak usah juga pakai dibacain gitu emang dasar keturunan ah gak boleh tuh kadang-kadang ada orang yang bilang ayo kita belajar bareng kalau gitu akhirnya kan bisa dapet dua ibu dapet izin buat ngaji suaminya bisa jadi imam yang baik berarti cara itu penting cara itu sangat penting kok ibu aja kalau bertamu dulu ada apa kiai besar kita Allah yarham itu misalnya ibu datang bertamu orang yugit makan deh gue tau lu lapar ya kan kita gak enak tapi kalau ayo ibu silahkan dicicip ala kadarnya iya kan pakai nambah tuh padahal itu masya Allah sop buntut daging pala ada buntutnya ada pala ada pala jadi ini motong seekor bener-bener disuguhin udah makannya ini tapi orangnya tawadu ya itu kan enak cara itu sangat penting masak aja saya belajar dari istri saya ya kan minyak panas dulu ya kan jangan minyak baru dituang cemplungin kerupuk bantet tuh kerupuk ya kan tapi nunggu dulu kerupuk ada di jemur bar terus misal kalau dia numis panasin minyak baru masukin bumbu sampai wangi ini jangan tet masak air minyak tuang bumbu mentah tua kocek-kocek sama dia iya kan iya nanti bisa dicoba lagi ya bu iya jadi gitu ya bu caranya iya baik pertanyaan berikutnya ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya waduh diserang semua gitu ini satu aja bu satu-satu bu yang mana yang sebelah sebelah sini silahkan ibu oh iya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh saya ibu tumini dari masjid salim sirotel mustakim Jakarta Utara Tanjung Priuk ingin menanyakan Pak Ustadz kami para orang tua berusaha untuk memberikan pendidikan islam sedini mungkin tapi diantara anak-anak kami yang sekian ini ada diantara satu yang kurang berhasil atau yang istilahnya melesatlah seperti itu gitu meleset meleset jadi tidak sesuai dengan harapan kita tidak jadi melesat tapi meleset meleset tidak sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua itu bagaimana cara mengatasi anak yang seperti itu Ustadz terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh jadi ini berkaitan dengan mendidik anak Pak Ustadz ya Masya Allah ini pertanyaan bagus ya bener dari tadi ini luar biasa pertanyaannya bagus-bagus semua ibu pernah lihat pohon pisang ya dalam buahnya itu satu tandan ukurannya beda-beda ada yang gede panjang sendiri tapi yang paling ujung kecentet gitu ya ini sunatullah lah tapi usaha kita yang penting udah pengen semuanya jadi sama udah berlaku adil di sekolah lainnya juga kita sama sesuai dengan kemampuan dia tapi kalau memang kemudian diantara mereka ada yang kurang nah ini mungkin ujian kita yang lain lagi karena anak ada empat selalu ya na'udzubillah anak bisa jadi musuh yang kedua anak bisa jadi fitnah ya kan sering banget kita ngebahas tuh anak ngelaporin emaknya sampai ke pengadilan kalau masalah tanah ya mungkin harganya miliaran ini masalah pohon masalah kayu yang harganya mungkin gak akan sampai ratusan atau sampai miliar tapi ada anak jadi musuh yang ketiga dalam surat Al-Kahab kita selalu baca malam Jumat anak kita jadi zinatul hayati dunia jadi perhiasan dunia kalau anak kita Alhamdulillah anak saya lulus dari luar negeri sekolahnya aja jauh kerjanya jauh misalkan kita bangga banggain ngomongnya Inggris terus saya aja gak ngerti misal nih ya jadi zinatul hayati dunia yang keempat ini yang paling penting jadi kurrotain ah sekarang belum tentu gagal karena bisa jadi dia gagal di ilmu pengetahuan kayak kemarin tuh sempet ada pelari Indonesia yang juara dunia 20 tahun dia punya kecerdasan yang lain ya jadi tetep doain mereka Rabbana hablana min azwajina wadurriyatina kurrotain uja'alna lilmuttaqina imam tetep aja doain sama kita supaya dia jadi orang yang sukses ibu jangan pernah berhenti berdoa sekarang keliatannya begitu belum tentu karena doa bisa merubah takdir jangan duluan putus asa emang lu malayan kayaknya turunan bapaknya giran yang sukses-sukses keturunan kita giran yang gagal-gagal disalahin bapaknya bapaknya juga begitu nih memang nih keturunan ibunya bapaknya di rumah gak pernah dapet nilai jelek cuman gak naik 5 tahun di SD Masya Allah lama amat kata emaknya wah itu mah bawaan bapaknya gak usah saling menyalahkan tapi saling mendoakan mudah-mudahan ya Bu ya kedepannya kan namanya menuntut ilmu tadi gak ada batasnya masih ada waktu untuk gak meleset lagi tapi melesat ya Bu umumnya sih sangat bagus tapi agamanya agak apalagi untuk urusan agama doain terus ajak titipin sama guru titip ikut tuh sama ulama supaya dia misalnya dapat keberkahan ulama nah insya Allah ada pendek cerita dia cuman megangin kitabnya Ustadz keliling-keliling ilmu tuh bukan banyaknya tapi berkahnya insya Allah ya karena dia lihat orang nih sering ikut sama Ustadz begitu ada di masjid suruh jadi imam wah gimana nih akhirnya mulai eh orang seneng akhirnya dia punya posisi dengan izin Allah insya Allah baik Bumirsa sahabat islami dimanapun ada berada setelah ini masih ada satu sesi lagi satu bagian lagi dimana kita akan dengarkan kesimpulan dari apa yang disampaikan mudah-mudahan pada pagi hari ini buat anda nih yang lagi mungkin kesel nih disuruh sholat subuh nih anak dari tadi gak bangun bangun nih nah bisa menjawab nih ya ya namanya menuntut ilmu atau memberikan ilmu tidak pernah ada batasnya dan juga jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak supaya mereka menjadi kurotaain amin nanti kami akan lanjutkan kembali tentunya masih di Serambi Islami Mutiara hanya di TVRI kami kembali Pemirsa anda masih bersama kami di Cerambi Islami Mutiara senang sekali ibu-ibu yang hadir di studio pada pagi hari ini semuanya semangat pertanyaannya juga bagus-bagus itulah bukti bahwa memang yang namanya belajar itu tanpa batas ya ibu ya melangkahkan kaki dari rumah meninggalkan orang-orang yang di rumah untuk datang ke studio tapi ngomong-ngomong di rumah ditinggalin nggak buat sarapan ya bu tinggalin udah aman ya di rumah ya jangan sampai nanti dilarang lagi gara-gara nggak ada siapin sarapannya piring udah bejejer udah bejejer ya piringnya doang oke nah Pak Ustadz sebagai kesimpulan dari tema kita pada pagi hari ini dan supaya ilmu yang kita dapatkan itu memang menjadi jalan kita menuju surga seperti yang tadi disampaikan apa yang harus kita simpulkan dari tema kita pagi hari ini Pak Ustadz baik yang pertama mungkin dari apa yang dibaca oleh ukhti ilfi tadi ya di ujung ayat ada wakurrabi zidni ilfi jadi kita doa lah kita suka banget kalau rizki kita banyak padahal ilmu itu beda sama rizki kalau rizki makin banyak makin repot bawa ibu kesini misalnya ibu punya mobil tujuh nggak akan tujuh-tujuhnya dibawa kesini repot ya bu tapi kalau ilmu ibu semakin banyak ilmu hidup makin ringan jalan kemana aja laku musim haji kayak gini ditawarin mau berangkat nggak Ustadz? karena punya ilmu orang harus nunggu puluhan tahun tapi karena dengan ilmu bisa orang tiba-tiba jalan tiba-tiba berangkat itu ilmu dan tadi saya sudah sampaikan banyak sekali keutamaan dari ilmu kemuliaan ibadah yang diterima insyaallah ya walaupun ibadah diterima itu ada unsur yang lain seperti ikhlas misalnya walaupun dia punya ilmu dia beribadah kalau nggak ada ikhlas ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu tapi kalau ikhlas doang nggak ada ilmunya salah ibu sholat kok begitu sih nggak nutup aurat ya yang penting saya ikhlas Pak Ustadz enggak pakai pakaian yang menutup aurat menutup jami' badaniha illal wajih wal kafayit kesuali wajah dan tapak tangan dan tadi mulai dari malaikat juga tawadu merendahkan sayap buat talibul ilm ya buat penuntut ilmu ridhan bimasana karena ridha dengan apa yang dicapai saya kalau ke Saudi ya waktu itu pernah sama ada juara lomba dakwah ya di salah satu stesen swasta yang saya menjadi juri saya bawa umroh ya terus waktu mau beli siwak kata tukang siwaknya silahsin rial ya 30 rial wah kalau kali 4 ribu 120 ribu taruhlah 110 ribu duit gitu terus dia lihat ada Ustadz Momoy orangnya kecil gitu wah ada talibul ilm kata dia ya ini masih belajar ya sekarang masih belajar dia yang tadinya 30 rial itu dikasih hadihi hadiyah ini hadiyah buat dia ya karena dia adalah talibul ilm hal huwayah fadul Qur'an dia ngapal Qur'an gak oh iya dia lagi mencoba menghakal wah kalau dia 30 juz saya tambahin lagi begitulah artinya ilmu itu punya satu nilai dan mempermudah orang jalan ke surga siapa yang gak mau makanya kalau mempermudah jalan kita akan terus berjalan di dalam kehidupan kita menuntut ilmu menuntut ilmu oh tahu duha itu ternyata seperti sedekahnya sendi-sendi tubuh kita ah saya kerjain tahu ilmunya ada manfaatnya diterapkan dalam kehidupan punya nilai dan pahala di sisi Allah kemudian juga tadi alam ini memohonkan ampun buat orang yang menuntut ilmu ya sampai had terhitan filma ikan di laut ikan paus itu memohonin ampun buat orang-orang yang berjalan menuntut ilmu dan patut dicatat saya belum tadi sampaikan satu keterangan bahwa al-ulama warathatul anbiya ulama itu adalah pewarisnya nabi wal-anbiya lam yuwarritu dinar dinaran wala dirhaman yang namanya nabi tidak mewariskan dinar dan dirham innama warathul ilma tapi para nabi itu mewariskan ilmu ibu ibu kalau anaknya diwarisin ilmu jalan kemana aja dia bisa hidup tapi orang diwarisin harta tanpa ilmu mau 3 miliar 30 miliar bisa habis karena dia tidak pandai untuk menggunakannya oh dapat warisan 2 miliar dagang duren rugi tapi kalau yang dia punya ilmu diwarisin cuma dikit dia bisa atur dia bisa tata akhirnya dia bisa mendapatkan keuntungan ya makanya tadi ada keresahan juga dari ibu ya kalau anak saya kurang paham agama ya makanya mudah-mudahan anak-anak kita ya bisa mendapatkan pemahaman agama yang baik karena ada hadis nabi juga menyebutkan mayyuridillah hubihi khairan yufakih hufidid siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat orang itu orang itu dikasih pemahaman agama jadi itu salah satu modal untuk kebaikan adalah dia memiliki pemahaman agama ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah yang manfaat sehingga ilmu kita bisa meringankan langkah kita dan ilmu kita bisa meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat maka sampai tua kayak gini ya ini maaf ya sebelum kita nutup gitu ya ini yang paling tua umur berapa ibu? 78 tahun masih mau hadir disini pemirsa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk jadi pelajaran buat kita sampai kapanpun kita tetap mau menuntut ilmu insya Allah mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dan kita ikuti pada pagi hari ini juga menginspirasi bahwa yang namanya belajar itu tanpa batas dan kita tidak pernah mengenal kata menyerah untuk terus mendalami memperbanyak ilmu dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk semua usaha-usaha kita mengawalnya pagi hari ini sama-sama kita panjatkan doa dan untuk itu Ustaz Subki mohon memimpin doa pagi hari ini baik bersama-sama para pemirsa dimana pun anda berada kita berdoa kepada Allah subhanahuwata'ala Bismillahirrahmanirrahim ayat ya Allah berikanlah kami manfaat dari ilmu-ilmu yang kami pelajari Dan ajarilah kami ya Allah Berilah kami ilmu Yang bisa mendatangkan manfaat kepada kami ya Allah Dan tambahkanlah ilmu kepada kami Kepada anak-anak kami Kepada cucu kami Generasi di belakang kami ya Allah Dan kami memuji engkau atas setiap keadaan yang menimpa kami ya Allah Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim Dalam ayat pun kami diajarkan untuk Meminta supaya ilmu itu terus bertambah Dan jangan jadikan ilmu yang bertambah Tanpa amal yang kami lakukan ya Allah Mudah-mudahan ilmu kami adalah ilmu yang mendatangkan manfaat Sehingga kemudian maslahatnya kembali Kebaikannya kembali kepada kami Ya Allah ya Rabbana berikan kami pemahaman Anak-anak kami terutama pemahaman Bagaimana hidup sesuai dengan aturan agamamu ya Allah Berdasarkan keterangan dari Nabi Muhammad SAW Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan Allah berikan pemahaman Tentang bagaimana beragama Bagaimana hidup dengan aturan dan tataan Sesuai dengan agamamu ya Allah Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim Jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu Untuk melewati ujian itu ya Allah Mudah-mudahan selalu engkau berikan kesempatan dan jalan Untuk menambah ilmu dan amal kami setiap hari Ya Allah inilah doa kami Rabbana atina Fid dunia hasana Fid akhirat hasana Wakin adab an-nar Wassalamualaikum Alakhiri Halkihi Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Subhana rabbika rabbil izzati Amma yasifud Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Sahabat islami dimanapun anda berada Demikianlah acara serambi islami pada pagi hari ini Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Subki Pada serambi islami episode kali ini Bisa membawa kita menuju kebaikan Saya Bayu Oktara Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan Dan setelah ini saya mohon ibu-ibu Dari Majlis Takim Seratul Mustakim Yang sudah hadir Tutup acara dengan baca salawat ya ibu-ibu ya Terima kasih sudah berkenan hadir Salam untuk keluarga di rumah Dan terima kasih Ustaz Subki Atas tausia dan juga pencerahannya Kita tutup Kami pamit dari hadapan anda Kita ketemu lagi tentunya di episode berikutnya Dalam acara serambi islami Tentunya hanya Tentunya di TVRI Kami kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamullah salamullah Alhamdulillah Alhamdulillah Salamullah salamullah Alhamdulillah 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 Salamullah salamullah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah